Ini dalam keadaan sehat malah sejati. Adik-adik kita pagi akan PJOK kelas 7 Jalan SP dengan tema Sekolah Makan Sehat Diri dan Seimbang. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan Ibu Sri Rinsi guru PJOK dari SMP Satu Tualang Provinsi Riau. Dia adalah Duta Rumah Belajar dari Provinsi Riau. Mungkin bisa laku. Oke, baik. Kak Arief Terima kasih. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, sahabat rumah belajar, dimanapun kalian berada. Pagi ini kita berjumpa dalam acara sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar yang diselenggarakan oleh Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat, sehat, dan hebat kan? Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, sahabat rumah belajar yang hebat, hari ini kita akan mempelajari materi PJOK, yaitu makanan sehat, maka pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Sebentar ya. Kelihatan Mas Arief. Kelihatan. Oke Mas, kita lanjut. Baik, kakak ulangi kembali. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan, kelas 7, yakni dengan materi pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Sebelum menyajikan pembelajaran kali ini, izinkan kakak memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nama kakak, Sri Rahayu Ningsi. Kakak mengajar PJOK di SMP Negeri Satu Tualang, Kabupaten Sia, Provinsi Riau. Ada pun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini adalah, dengan mengamati gambar dan penjelasan nantinya dari kakak, adik-adik akan dapat, yang pertama, adik-adik dapat memahami tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Yang kedua, adik-adik dapat mengetahui kegunaan pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Yang ketiga, adik-adik dapat mengetahui pengaruh makan sehat, bergizi dan seimbang. Dan terakhir, keempat, adik-adik nantinya dapat mengetahui penerapan pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Apakah adik-adik pernah menyaksikan gambar seperti ini? Ayo, adakah yang pernah memperhatikannya selama ini? Kondisi apakah ini? Dapat kita saksikan gambar pertama adalah, pemenuhan gizi tidak lengkap. Gambar kedua adalah, makanan siap saji. Dan gambar ketiga adalah, penyakit busung lapar. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan tubuh menjadi tidak sehat. Mau tahu, apa itu makan sehat, bergizi dan seimbang? Apa saja kah kegunaannya? Lalu, apa pengaruhnya terhadap kesehatan? Dan bagaimana penerapan pola makan sehat, bergizi dan seimbang dalam kehidupan? Yuk, kita ceritahu bersama-sama ya. Makanan sehat adalah, makanan yang mengandung nutrisi 4 sehat 5 sempurna, bersih, memiliki gizi yang baik, dan seimbang. Lalu, makanan bergizi adalah, makanan yang mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Sedangkan, makanan seimbang adalah, makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, untuk kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, sudah tahu kan, apa itu makan sehat, bergizi dan seimbang? Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi, kita harus makan berbagai macam bahan makanan setiap hari. Dalam hal ini, variasi makanan sangat memegang peranan penting. Makin beraneka ragam bahan makanan yang kita makan, maka semakin sehat pula tubuh kita ya. Nah, dilihat dari sudut gizi, kegunaan makanan antara lain. Pertama, membangun dan memelihara tubuh. Artinya, berguna untuk pertumbuhan. pembentukan sel-sel baru, mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang. Seperti, kehilangan darah saat luka, dan sel-sel yang rusak karena sakit. Dalam hal ini, tubuh membutuhkan zat gizi sebagai zat pembangun yang terdiri dari protein, mineral, dan air. Yang kedua, memberikan tenaga kepada tubuh. Artinya, hidup adalah bergerak. Ya, tubuh membutuhkan tenaga untuk menggerakkan organ tubuh baik secara nyata atau sadar seperti berjalan, makan, dan minum, maupun tidak nyata atau tidak sadar yang dilakukan secara terus-menerus seperti gerakan jantung yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Paru-paru yang bernafas dan gerakan usus untuk mencerna. Yang ketiga, dari sudut gizi, gugudan makanan, yang ketiga adalah mengatur proses faal tubuh. Artinya adalah mengatur proses fungsi jaringan tubuh agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Seperti proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal dan proses pembekuan darah. Sesuai dengan fungsinya, zat gizi dibagi menjadi tiga. Yaitu, yang pertama, berfungsi sebagai zat tenaga meliputi hidrat arang, lemak, dan protein. Yang kedua, berfungsi sebagai zat pembangun, meliputi protein dan mineral. Yang ketiga, berfungsi sebagai zat pengatur, meliputi vitamin, mineral, protein, dan air. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya, adik-adik. Yang pertama kita bahas adalah hidrat arang atau karbohidrat. Hidrat arang di dalam tubuh akan dibakar dan menghasilkan tenaga dan panas. Hidrat arang di dalam tubuh ini digolongkan menjadi, pertama, monosakarida, yang sifatnya larut dalam air, dan rasanya manis, yaitu seperti gukosa, fructosa, dan galactosa. Kedua adalah disakarida, terdiri dari dua molekul monosakarida, yaitu sukrosa, ractosa, dan manosa. Yang ketiga adalah polisakarida, yang terdiri dari banyak molekul monosakarida, yaitu tepung, dextrin, dan selulosa. Yang kedua adalah lemak. Nah, fungsi lemak adalah fungsinya untuk memberikan tenaga kepada tubuh sebagai bahan pelarut dari berbagai vitamin, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Pencernaan lemak di dalam tubuh memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, makan-makanan yang mengandung lemak akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Ketiga adalah protein. Pencernaan lemak yang lebih lama. Fungsi sebagai zat pembangun seperti yang dibutuhkan saat latihan olahraga. Setelah menderita sakit keras, pertumbuhan janin dalam kandungan. Zat pengatur seperti mengatur oksigen ke jaringan tubuh sebagai kekebalan tubuh, mengatur keseimbangan asam basah dalam tubuh, dan zat tenaga. keempat adalah zat mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Zat pembangun berperan sebagai pembentukan jaringan-jaringan tubuh untuk pembentukan tulang dan gigi. Zat besi sebagai pembentuk sel-sel darah merah, zat pengatur berfungsi sebagai keseimbangan asam basah, pembekuan darah, pengangkutan oksigen dari paru-paru ke tubuh, dan kontraksi otot. Berikutnya adalah vitamin. Vitamin berfungsi, fungsi utama dari vitamin yaitu mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan hidrat arang. Menurut sifatnya, vitamin digolongkan menjadi vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, dan vitamin yang larut dalam air, seperti vitamin B dan vitamin C. Berikutnya yaitu air. Selain berfungsi sebagai zat pembangun, air juga berfungsi sebagai zat pengatur seperti pelarut hasil-hasil pencernaan sehingga dapat diserap melalui dinding usus. Oleh sebab itu, kebutuhan tubuh akan air akan dikatakan nomor dua setelah oksigen. karena tubuh sebagian besar terdiri dari air. Air terdapat di semua jaringan tubuh dengan kadar yang berbeda-beda. Tubuh memperoleh tiga sumber air, yakni dari minuman, dari bahan makanan, dan dari air yang terbentuk dalam jaringan sebagai hasil pembakaran zat makanan sumber tenaga. Nah, adik-adik sahabat rumah belajar yang hebat, sangat banyak dan sungguh luar biasa kan manfaat dari makanan bergizi dalam tubuh kita. Nah, kelebihan dan kekurangan gizi dalam tubuh juga berdampak buruk loh. Kekurangan maupun kelebihan zat gizi akan dapat menyebabkan kelainan-kelainan. Keadaan semacam ini disebut dengan gizi salah. Gizi salah adalah suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Penyakit yang ditimbulkan akibat gizi kurang antara lain, yang pertama, kurang kalori protein atau KKP yang banyak menimpa anak-anak berumur di bawah 5 tahun. Akibat yang diakibatkan adalah kurang lincah, lemah, malas, tidak cerdas, dan sering jatuh sakit. Dan yang jelas, terganggunya pertumbuhan anak. Tingkat yang paling besar seperti kuasierkor atau kekurangan protein dan marasmus, kekurangan kalori. Yang kedua adalah kurang vitamin A seperti buta senja, kelambatan pertumbuhan, pengeringan epitel kulit, dan pengeringan kelenjer air mata. Kelebihan mengkonsumsi vitamin A ini juga tidak baik lho, yang akan mengakibatkan keracunan vitamin A. Yang ketiga adalah kurang vitamin B seperti penyakit beri-beri, riboflavin, diari, estentri, dan dimensia. Keempat, kurang vitamin C. Seperti saryawan yang ditandai dengan pendarahan di bawah kulit. Gusi, gusi bengkak, dan mudah berdarah. Selanjutnya adalah yang kelima, kurang vitamin D. Kurang vitamin D ini mengakibatkan rakitis, yaitu kelainan pada pertumbuhan tulang. Ditandai dengan tulang menjadi bengkak, pertumbuhan gigi lambat. Nah, kelebihan dari vitamin D ini juga tidak bagus lho. Akan menyebabkan keracunan seperti tulang menjadi rapuh karena zat kapur diserap keluar dari tulang-tulang. Selanjutnya yang keenam, kekurangan vitamin E yang menyebabkan kemandulan dan kelainan pada jantung. Yang ketujuh, kurang vitamin K mengakibatkan penghambatan pada proses pembekuan darah. Berikut yang terakhir, ke delapan, kekurangan zat mineral. Kurang kalsium dan fosfor mengakibatkan gangguan pertumbuhan tulang dan gigi. Osteoporosis atau tulang rapuh. Nah, kurang zat gizi, kurang zat besi ini yang terdapat pada zat mineral akan menyebabkan anemia. Dapat ditemui pada anak-anak pada masa pertumbuhan, gadis remaja, wanita hamil, dan pekerja keras. Nah, kurang iodium. menyebabkan pembesaran kelenjer tiroid, tubuh kerdil, bisu, tuli, dan keterbelakangan mental. Nah, untuk mengahambat agar tidak terjadi salah gizi atau gizi salah, maka pemerintah telah melakukan usaha-usaha yang dilakukan sebagai tindakan perbaikan gizi. antara lain, yang pertama, usaha perbaikan gizi keluarga melalui penimbangan anak balita sebulan sekali, penyuluhan gizi, pemberian pemberian makanan tambahan, pemberian paket pertolongan gizi, dan kurang gizi. Yang kedua, usaha pencegahan kekurangan vitamin A melalui program menggalakkan penggunaan sayuran hijau sebagai sumber vitamin A dan pemberian kapsul vitamin A. Ketiga, usaha pencegahan gondok endemik meliputi program menggalakkan penggunaan garam beriodium dan menyuntikkan zat iodium ke dalam tubuh. Adik-adik sahabat rumah belajar yang hebat, apa ya pengaruhnya jika kita tidak menerapkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang? Ada yang tahu? yang pertama berpengaruh terhadap kemampuan atau daya kerja seseorang. Seperti kita lihat kurang bergairah, cepat lelah, mengantuk, dan sering sakit. Nah, ini merupakan pengaruh terhadap kemampuan kerja, daya kerja, akibat dari tidak menerapkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. selanjutnya yang kedua berpengaruh terhadap daya tahan. Kalau tadi daya kerja, sekarang daya tahan. Apa itu daya tahan? Nah, tubuhnya akan mudah terinfeksi atau mudah didatangi oleh virus apabila mengalami kondisi yang sangat rendah. Nah, jika kurang gizi, tubuh akan sulit membentuk zat antibody atau zat pelindung. terhadap penyakit sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Yang ketiga, berpengaruh terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Ditandai dengan terhambatnya pertumbuhan tinggi badan contohnya. Jaringan otot yang kecil yang tidak berkembang serta tingkat kecerdasan mulai berkurang. Nah, kira-kira apa saja yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya? Pertama, penerapan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari adalah syukuri, nikmat, keanekaragaman jenis makanan. penting, mensyukuri dan menikmati keanekaragaman jenis makanan. Kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Ketiga, konsumsi lauk-lauk berprotein tinggi. Keempat, konsumsi aneka-ragam bahan makanan pokok. Makanan pokok kita kenal bukan nasi saja, tapi banyak makanan pokok yang mengandung protein tinggi seperti ada jagung, ada roti, ada kentang, dan ada ubi. Berikut, yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, hasin, dan berlemak. makanan manis jika dikonsumsi terlalu banyak pun tidak baik. Makanan asin juga begitu dan berlemak pun juga begitu. Yang keenam, biasakan sarapan pagi sebelum beraktifitas. Nah, kira-kira adik-adik sudah sarapan atau belum ya? yang ketujuh, minumlah air putih yang cukup dan aman. Minum air putih yang aman. Kelapan, bacalah label pada kemasan makanan. Sebelum memakan makanan, silakan dicek dulu labelnya, apakah kadar luarsa, apakah mengandung zat yang berbahaya. Nah, kita harus mencek dulu labelnya pada setiap kemasan makanan yang akan kita makan. Dan, biasakan cuci tangan dengan sabun ya dan dengan air yang mengalir. Akhir, berolahraga secara teratur dan jaga badan normal. Nah, itulah tadi materi kita mengenai pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Untuk selanjutnya, materi ini dapat adik-adik lihat di portal Rumah Belajar dengan cara install aplikasi Rumah Belajar di Playstore atau kunjungi website Rumah Belajar dengan alamat belajar.kepdikbud.go.id Silahkan dibuka fitur sumber belajar kemudian pilih jenjang SMP lalu cari mata pelajaran PJOK Baik, sekian penyampaian sajian materinya untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator bangga mas terima kasih kakak ya menggilnya kakak kakak gimana kasih tadi kita sudah apa namanya ibu sudah menjelaskan ya bagaimana itu pola makan yang sehat bergizi dan seimbang jadi adik-adik mulai sekarang ya tidak ada kata terlambat iya apalagi dalam kondisi saat ini Kak Arif ya kondisi saat ini melanda COVID-19 untuk menangani mencegahnya kita harus pola makan sehat bagi sisi seimbang ini sangat dibutuhkan iya adik-adik jangan lupa loh ini harus dilaksanakan iya iya di sini nanti langsung tularkan kepada teman-temannya hal yang baik seperti molak makan sehat bergizi dan seimbang dan olahraga juga perlu kayak kakak ini nanti abis ini abis kelas olahraga walaupun olahraga di rumah pun bisa digerak-gerakkan badan kalau ada matahari kan bagus untuk menjemput juga di teras rumah aja boleh lah kayak kak Arif ya iya tapi jangan hindari dulu tempat-tempat keramen seperti gym tempat-gym tempat pelatihan kebugaran sekitar rumah aja iya karena kita kondisinya sekarang ya kak Arif ya harus siplin pokoknya kita iya makan juga teratur istilah istirahat teratur istirahat teratur karena disitu tadi fungsinya sebagai daya tahan iya mumpung daya tahan kita sudah melemah maka virus penyakit itu agak gampang mudah masuk ke dalam tubuh kita iya menularkan virus-virus yang baik iya menularkan virus yang baik oke baik kira-kira ada yang mempertanya adik-adik atau langsung kita main kuis tunggu kita tunggu sebentar untuk evaluasi nanti kita akan main kuis adik-adik yang beruntung nanti akan kakak kirimkan disini ya ya kak Arif ya ya betul nanti di tapi kak Arif gue gak boleh ikut ya saya boleh ikut gak bu terkhusus untuk 15 tahun kebawah kak Mirna sudah lupa mulu kakak ya manggilnya iya kakak adik-adik yang mau bertanya boleh raise handnya ya atau bisa tuliskan pertanyaan di kolom chat masih pagi ya kak ya adik-adiknya adik-adiknya udah pada bangun belum nih kakak ini ada pertanyaan di kolom Q&A ya dari Warhamni Mananda ada yang Mas Arif ya ya Warhamni ya pertanyaannya kalau di kemasan tertulis lemak jenuh itu gimana ya lemak jenuh ya kak ya iya oke siap nah kalau kita seumpamanya beli makanan kemasan tertulis lemak jenuh lemak jenuh itu seperti yang kita ketahui adalah molekul lemak sederhana yang terdiri dari yang memiliki ikatan rangkap antara molekul karbon karena adanya molekul hidrogen yang membuat jenuh biasanya lemak jenuh itu berbentuk padat berbentuk padat dan mengkonsumsi lemak jenuh ini tidak dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat Anda jadi nantinya adik-adik yang apa jika lo mau membeli makanan lemak jenuh ntar berarti tidak bahaya ya sebenarnya lemak jenuh lemak jenuh itu oke dia ada dua antara lemak jenuh dan lemak tidak tak jenuh kalau ini kaitannya dengan kimia ini Kak Arief oh gitu ya oh iya karena dia lemak jenuh ini nanti ada struktur kimianya ada molekulnya nah saya ini kurang paham disini nah itu ya yang itu yang itu ini 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 begitu banyak juga ini pertanyaan dari siapa lemak jenuh itu contoh dari lemak jenuh dan lemak tak jenuh kalau yang tinggi lemak yang tinggi lemak seperti ikan salmon tapi baik tapi baik itu mas Arief dia tinggi lemak tapi baik ikan salmon kacang-kacangan minyak zaitun alpukat oke baik kira-kira ada lagi ada lagi nih Kak dari SMPN 47 Surabaya siapa ya namanya ya Edward ya Edward apa akibatnya jika tidak makan pagi aktivitas di luar rumah nah itu dari siapa Kak dari Edward ya dari SMPN 47 Surabaya oke kalau tidak sarapan pagi nah yang pertama yang jelas pada saat tubuh kita tidak mengkonsumsi makanan pagi itu kan pertama konsentrasi kurang tenaga berkurang ya kan Kak jadi kalau tadi contoh makan pagi itu ada karbohidrat ada protein ada lemak nah disitu kan fungsinya sudah dijelaskan sebagai sumber tenaga sumber pengatur sumber pembangun kalau omkau kita bangun tidur tidak sarapan pagi langsung kita beraktifitas bahayanya tenaga kita tidak ada ya lemak tidak ada lemas nah sampai makanya pada jam proses pagi itu yang bekerja adalah usus usus halus makanya pada saat pagi kita cepat terasa lapar karena pada saat jam-jam itu jam 6 jam 7 jam 8 itu adalah proses kerja dari usus halus makanya dianjurkan kita untuk sarapan pagi agar kita ada tenaga agar kita bisa konsentrasi untuk menjalankan aktivitas kita ke depan oke kakak oke ada lanjutkan lagi nih kak ada hari Desnika Indah Sari dia dari SMPN 1 Tani Jayapura oh jauh gimana supaya tidak bosan dengan makan makanan sehat saya tidak bosan nah makan sehat ya nah kita tahu tadi makan sehat itu artinya apa kita coba kita lihat dulu ya tidak bosan dengan makanan sehat makanan sehat makanan sehatnya bosan ya oke kita lihat dulu nih pengertian makanan sehat itu adalah makanan yang mengandung nutrisi 4 sehat 5 sempurna bersih gizi yang baik dan seimbang jadi disini diharapkan jangan sampai bosan dengan makanan sehat ya kak Arief ya betul masa dengan makanan sehat tidak tidak suka enak 4 sehat 5 sempurna apalagi kalau sempurna ada susu jadi usahakan makanan sehat itu mengandung di dalamnya 4 sehat atau kalau lebih sempurna 5 bersih kalau bosan berarti pengen yang tidak bersih dong iya itu jajanan jajanan ya kak Arief ya biasanya kalau di sekolah di sekolah kita harus perhatikan juga kita jangan beli asal beli kita lihat juga kebersihannya sehat apa tidak kelihatannya bagus kemasannya pun kadang bagus tapi kadang pembuatannya tidak bersih dan lihat gizinya ini kira-kira baik gak ya untuk tubuh kita oke cuma mungkin bosannya itu mungkin penyelingan aja mungkin ya kak Arief ya diselingi ya kak Arief tampilan sih biasanya anak-anak tuh kemasan biasanya anak tampilan menarik kemasan yang cantik nah itu mereka biasanya lebih tergiur untuk memakan padahal sebenarnya terkadang di dalamnya tidak sehat jadi harap waspada kembali mungkin tadi merasa jenuhnya maksudnya gini mungkin kak Arief mengit kombinasinya mungkin ya ini mungkin proteinnya seperti telur mungkin besok apa lagi daging atau ikan begitu variasikan saya oke oke itu variasi ya nah ini ada lagi pertanyaan dari Ina SM47 Surabaya nah ini sebenarnya pertanyaan ini orang yang mengalami ini saya ingin bertanya bagaimana kah kondisi seseorang yang tidak terbiarkan sarapan pagi nah kondisinya ini memang ya baik yang jelas kita berhadapan dengan murid setiap pagi ini kak Arief ya yang tidak sarapan pagi kita real aja nih pada saat di sekolah mereka kalau belum sarapan pagi terlihat lemah lemas karena kita tahu sarapan tadi apalagi karbohidrat itu sebagai zat tenaga nah kalau umpamanya dia udah lemas otomatis pelajaran yang akan diberikan itu tidak akan terserap dia akan gelisah karena gimana gimana biar mengkondisikan posisinya gimana ya kadang begini kak Arief pada saat jam olahraga itu bu lapar bu lapar bu kadang begitu ada ngomong kamu belum sarapan ya dari tadi pulih rumah oke nah itu memang harus apa namanya meninggalkan kebiasaan yang seperti itu memang gimana ya kebanyakan orang memang ada yang wah saya gak biasa nih sarapan pagi gitu ini sarapannya ya makan siang sekalian palingan jam 10 jam 11 ya kak Arief ya makanya itu kebiasaan sih sebenarnya ya tapi minimal minimal mungkin biasanya kalau kita orang tua orang tua dulu kan menyiapkan seperti susu atau teh manis dengan roti minimal ada yang diisi di khusus halusnya itu jadi dia pun bertenaga mengelakukan aktivitas gampang konsentrasi jadi begitu kuat karena orang yang gak biasa sarapan mungkin mungkin ada juga sebagian adik-adik kita yang gak biasa makan pagi alasannya begini mungkin ada bawaannya gini kak Arief yang habis sarapan dia langsung mohon maaf dia langsung BAB dia ada kebiasaan seperti itu anak murid saya ada seperti itu kalau sarapan kalau ada kebelakang metabolisme tubuh itu beda-beda kalau sarapan nanti takut gak keburu pergi sekolah takut yang baik harusnya sarapan yang baik harus sarapan walaupun hanya roti secuil harus sedikit harus sarapan berarti biar bagaimanapun pagi kebiasaan harus dirubah gitu ya oke ini juga ada lagi kak Arief kalau kebanyakan makan-makanan cepat saji apa hal buruk yang akan ditimbulkan nah yang jelas makanan cepat saji tadi mengandung pertama yang berkemasan mengandung pengawet ya kak Arief ya kalau yang makanan kemasan itu tak mungkin tak pakai pengawet karena dia dalam jangka waktu yang lama kalau tidak pakai pengawet dia akan cepat rusak atau cepat busuk oke jadi usahakan hindari makanan yang buatan sendiri atau makanan dibuat jangan banyak mengkonsumsi kemasan karena itu sangat berbahaya apalagi yang mie instan mie instan ya kak Arief ya ya itu dia anak-anak suka sekali ya mie instan memang rasanya pun menggoda tapi ya dikurangi terus lagi minuman ini minuman anak-anak sering nih minuman ke Arief minuman kemasan minuman kemasan yang anak-anak paling suka anak-anak milenial paling suka ketimbang air putih nah air putih itu adalah kalau orang bilang itu adalah air dokter air obat anak-anak kita yang sekarang ini lebih cenderung kepada minum air yang kemasan yang berwarna nah itu dia nah itulah kira kalau dia suruh minum air putih sangat sangat malas kalau misal kadang di olahraga pun begitu harus mewajibkan bahwa tumbler dari rumah isi air jadi dibawa ke lapangan jadi kalau kamu punya olahraga ada jadah untuk istirahat minum dipersilakan minum karena dengan minum air putih otomatis air itu akan mengikat oksigen oksigen akan dibawa ke otak nah pemikiran anak-anak itu kalau sudah otaknya sudah bersih sudah oksigen sudah penuh sudah apa mereka akan gampang menyerap materi pembelajaran iya betul gitu ada lagi ini lagi bagaimana cara mengenal anak yang kurang gizi nah tadi kan sudah dijelaskan nih kurang gizi di materi tadi coba kita buka kembali oke bagaimana cara mengenal anak yang kurang gizi nah yang jelas anak yang kurang gizi yang jelas dia akan merasa tubuhnya akan lemah pertumbuhan perkembangan tubuhnya juga terhambat ya gizi salah mereka akan mengalami gangguan-gangguan anak yang kurang gizi akan mengalami gangguan-gangguan seperti yang gambar kita lihat pertama tadi di awal tadi jelas kelihatan yang kurang gizi itu kelihatan mungkin dari perkembangan tubuhnya tubuhnya kerdil kecil kurus tapi tidak semua orang kurus kurang gizi ya Kak Arief ya tidak semua orang kurus juga dibilang kurang gizi jadi disitu nantinya kalau umpamanya dia hanya hanya apa daging hanya pembungkus tulang saja kurus sekali diikuti dengan gejala seperti pucat lemas kurang bergeirah nah itu kita sudah lihat nah ini anak ini sepertinya perlu perbaikan gizi dilihat dari kasat mata saja mungkin sudah bisa tapi untuk selanjutnya tentu harus ke dokter ya Kak Arief ya kita pun oh ini kurus ini kurang gizi enggak mungkin enggak bisa kita menjudge orang yang orang kurus ini pasti kurang gizi enggak enggak selamanya orang kurus yang kurang gizi enggak dia lemah pucat kelihatan dari apa perawat mukanya dari psikologisnya kelihatan mulai mudah lelah dikasih informasi latihan olahraga sedikit aja dia udah lemes capek enggak buat karena dari tadi ada disitu manfaatnya kegunaan untuk pengaruhnya kalau kita tidak makan sehat gizi persimbang ini terhadap daya kerja daya kerja daya kerja ini kan berarti kita enggak bisa bergerak otot lemah begitu Kak Arief kita masuk quiz bisa ada lagi masuk quiz apa lunggu dulu lunggu dulu masih jam berapa ini jam 8.20 ya nah sakit apa yang ditimbulkan saat terbiasa tidak sarapan pagi oke sakit yang biasanya ditimbulkan kalau tidak sarapan pagi nah terlambat makan biasanya sakit apa itu ayo kalau terlambat makan oke sakit emah ada juga karena terlambat makan indikasi sakit emah salah satunya adalah terlambat makan jadi jangan biasakan terlambat makan atau tidak sarapan pagi intinya usus kecil itu kerjanya pagi jangan sampai biasakan usus kecil kita itu usus halus maaf usus halus itu jangan biasakan kosong pada saat pagi hari ada lagi ada adik apa nih ada adik dari mana ini kalau makan lontong tiga sama gorengan lima boleh enggak wah luar biasa lontong tiga lontong tiga potong nih tiga potong ini adik adik galih adik galih dari mana adik galih adik galih dari mana ya itu gak ketahuan ya wah lontongnya tiga piring apa tiga potong ini tiga lontong oke tiga lontong oke intinya intinya perut khusus halus itu pagi harus harus diisi dengan sarapan kalau udah lontong tiga goreng lima banyakkan goreng yang pada lontong yang kak Arief ya ini gak baik ini tapi ingat oh iya tapi ingat dilarang kita makan yang banyak lemak kalau gorengan kan berlemak kayak kak Arief ya berlemak gorengan kurangi makanan lemak makanan asin makanan manis jangan terlalu banyak gak boleh ya adik galih ya sesuai proporsi sesuai proporsi lanjut lagi adalah kalau kita cuma minum susu satu gelas saja apakah boleh boleh yang penting itu ada diisi susu halus ada terisi kalau susu kan kita tahu mengandung protein dana lemak sedikit nah itu baik jadi intinya dia akan ada yang akan dikerjakan diusus halus itu ada yang manis pun gak apa-apa yang manis kan manis kan ada glukosa ya Kak Arief ya bagus mana Kak minum susu atau air minila saat sarapan pagi nah kalau susu itu berarti kan sudah sempurna ya Kak Arief ya sudah sempurna sudah sempurna susu kalau lebih baik tapi kalau air putih pun gak masalah karena air putih pun juga baik berarti kalau pagi harus minum susu dong katanya gak selalu ya tergantung juga kita mohon maaf kadang ada sebagian dari adik-adik mungkin orang tuanya gak sanggup beli susu sempurna ini ya Kak Arief ya bisa diganti dengan teh manis juga bisa susu boleh air putih pun juga boleh terima kasih mau masuk izin izin pertanyaan dari damar SMPN 47 Surabaya mungkin belum ya kenapa saat sakit makanan yang dimakan atau dikonsumsi itu merasa tidak enak oh itu kalau makannya sakit itu makannya konsumsi tidak enak Kak Arief kalau sakit sama Mbak Mirna gak enak juga ya makan ya rasanya gak ada gak ada rasa itu ambar apalagi kalau sudah masuk obat ya Kak kalau obat itu rasanya lidah gimana ya Kak biasanya itu setiap kita sakit kita sering dibuatkan bubur nah sekarang apa kaitannya bubur dengan orang sakit bubur itu ternyata pada saat kita makan dia akan memberikan panas tenaga dalam tubuh kita sehingga kita berkeringat nah disitu pemacunya biasanya tapi kalau umpamanya merasa gak enak juga ya Kak Arief apalagi kebanyakan minum obat tiga kali sehari rasanya lidah pun rasanya udah lain rasanya makan nah dianjurkan supaya masuk makanlah seperti bubur tadi biar selera itu biar apa muncul selera dan memancing untuk suhu tubuh suhu tubuh kita kalau kayak nasi yang keras mungkin agak susah anelannya saya rasa Kak Arief ya kira begitu Kak memang karena pengaruh obat memang begitu mungkin sembari nunggu ini Kak kalau ada bukan pertanyaan apa ya istilahnya ya olahraga nih gitu kan oh ya baiknya sarapan dulu apa nanti sarapannya setelah olahraga gitu gitu ya nah untuk berolahraga dianjurkan kalau mau makan mau makan usahakan jangan satu atau dua jam sebelum olahraga karena proses metabolisme di dalam itu baik karbohidrat dan lemak apalagi lemak nih Kak Arief seperti yang di dalam tadi dijelaskan lemak itu paling lama proses pencernaannya di dalam pencernaan kita maka dari itu jangan makan lemak setelah itu langsung olahraga jangan karena prosesnya itu sangat lama jadi sangat berbahaya karbohidrat juga begitu pokoknya kita mau olahraga nih jam 9 jam 9 kita mau olahraga jam 7 seakan kita sudah sarapan atau sudah makan jangan jam 9 kita mau olahraga nanti setengah 9 atau jam 9 kurang 14 kita buru untuk makan karena proses metabolisme di dalam itu masih baru nah nanti bahaya terhadap kesehatan kita fisik kita kondisi kita secara olahraga karena kita olahraga kan gerakannya aktif ya kak Arief ya ada loncat ada ada berlari kalau bisa 2 jam minimal 2 jam apalagi yang makan lemak lemak itu paling lama di dalam tubuh kita makanya orang yang makan lemak pasti kenyang tingkat kekenyangan itu berbeda dengan orang yang makan karbohidrat aja kalau orang makan lemak dia lama lama kenyang lama kalau orang makan karbohidrat aja karena dia prosesnya dalam tubuh pun lama ada 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 lagi pertanyaan dari kelas pagi ini kalau enggak kita masuk kuis aja Kak Arief jam setengah delapan ya eh setengah sembilan ya nanti lama nunggunya lagi kita kan baik coba adik-adik silahkan nanti join adik-adik yang juara nanti juara satu ya kita akan kasih bonus pulsa silahkan nanti sebelum join dengan kahut adik-adik buatkan nama nama dan asal ya kita mulai ya kita coba ya Kak Arief sudah dokumentasi Kak Arief saya belum sempat ya Kak Arief Kak Firna Kak Firna tadi sudah merekam belum ya ini direkam oke Kak Firna makasih Kak Firna nanti dikirim screenshotnya ya Kak Firna juga makasih kelihatan Kak Arief kelihatan oke silahkan adik-adik Kak Firna jangan ikutan Kak Firna ya Allah ini baru aja mau silahkan adik-adik join 688-7962 join di kahut IT lalu ikutan pinnya 688-7962 yuk kasih note ayam ya adik-adik join silahkan join bocah galur dimas pratama alfian raja rafa rafa sumbar selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.